berarti coba saya mau ambil sedikit lah disini poin yang disini kita bisa ambil sedikit gitu ya jadi jangan kita selalu terpaku mengikuti rawatannya orang full gitu ya kalau kita hanya ikut dengar yang ini dengar yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat loberman ya hari ini bertemu lagi bersama saya di channel untuk di segmen kali ini saya akan membahas ya kebetulan kemarin itu ada teman yang nanya om gimana sih rawatannya sobat gitu ya jadi untuk segmen kali ini kita mau bahas ya untuk rawatan si sobat gitu ya mungkin teman-teman di luar ya mungkin belum tahu karena kan burung baru-baru gitu ya kalau untuk teman-teman disini mungkin bagian di Sulawesi lah Sulawesi tengah umumnya teman-teman mungkin tahu jadi ini sobat ini baru-baru ya baru-baru ibaratnya untuk dikenal lah baru-baru dikenal itu masih di Kota Palu ibaratnya burung baru-baru jadi ada yang bilang konselet ada yang bilang faktor ya mudah-mudahan nanti ke depannya dia bisa jadi konselet gitu ya nah jadi gini untuk si sobat ini nah kita mau bahas untuk kelaminnya si sobat ini betina gitu ya kebetulan saya itu pegang betina semua di rumah rawat betina semua nah kalau untuk untulannya gimana oh untulannya itu jantan untulannya jantan dewasa karena kemarin itu sebelum eh waktu mencari waktu mencari pasangannya itu setengah mati ya sampai 10 jantan itu gak ada yang cocok gitu ya jadi pas yang ke sebelasnya mulai cocok itu dapat jantan jantan itu pertama tak masukin itu jarak kurang lebih 1-2 jaman nah itu dikawin sama jantannya cuman tak biarin biasanya kan selama ini saya kalau main betina itu takut jantan dikawin gitu ya ya betina dikawin gitu tapi ya tak biarin nah jadi tak tak biarin jadi kawin yang penting dia mau jodoh dulu gitu ya jadi setelah setelah dikawin itu jarak berapa hari tak tes tak bisa mulai gagal gacal enak jadi ya untulannya itu om yang sempat nanya jantan atau betina untulannya jantan om untulannya jantan dewasa oke jadi untuk rawatan harian si sobat ini ya untuk rawatan harian si sobat ini dia harian itu di kandang kota harian di kandang kota untuk mandinya gimana om kalau mandinya saya itu jarang-jarang ya bahkan bisa dikatakan saya kalau hariannya dia gak pernah mandi kecuali mungkin dia kalau saya perhatikan gacor mungkin bocor bocor berarti kan mulai naik jirahinya nah itu biasa tak mandiin tak mandiin pagi ya jemur itu jemur sekukupnya jadi jemurnya itu kira-kira berapa berapa menit om berapa menit jadi gak bisa dihitung ya berapa menitnya yang penting tak tak lihat itu dia mau mandi apa enggak terus jemur jemur itu gini ya kalau masalah mandi mandi ya tak tak keluarin dulu ya tak keluarin semua teboknya tak bersihin air tak ganti makan tak cabut terus itu masalah mandinya ya dia mau mau mandi apa apa enggak itu tak biarin terserah dia tapi lanjut penjemurannya itu sambil dijemur gitu ya jadi jemurnya berapa lama kalau jemurnya itu saya lihat dari si sobatnya gitu ya kira-kira dia semampunya gitu mungkin kalau memang dia mulai-mulai gelisah nah itu sudah terangkat nah itu posisi jemurnya itu kalau memang panas sekali ya tak taruh itu teboknya sanggar kota itu tak taruh di atasnya gitu supaya dia enggak enggak terlalu panas gitu ya jadi setengah 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 panas setengah enggak gitu jadi terserah dia nanti memilih yang mana gitu karena cuaca di palu itu kan luar biasa sangat panas ya untuk cuaca di palu itu panas mungkin teman-teman yang pernah ke palu dari jawa itu mereka tahu cuaca di palu itu seperti apa gitu jadi lanjut di perawatan tadi ngangkatnya kapan om nah yang ngangkatnya itu ketika dia mungkin mulai gelisah dia mulai gelisah nah itu tak angkat tak angkat tak masukin ke dalam dalam rumah ya di tempatnya yang biasa itu kalau harian si sobat itu gimana hariannya ya macam tadi saya bilang itu dia di kandang kota ya di kandang kota efnya apa om kalau ef efnya itu saya itu hanya menggunakan simun gitu ya saya menggunakan timun menggunakan timun terus pakan kalau pakan saya untuk sekarang kita pastinya kalau sudah kayak si sobat ini pastinya pakan kita kembalikan kepolosan gitu ya karena kenapa kalau kita kepolosan kalau memang burung udah mau jalan stabilnya juga kita bisa ngatur gitu kalau memang dia kurang 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 panas saya tinggal nanti tambah jagung atau kangkungnya ya tergantung maunya burung enaknya yang mana kalau si sobat hariannya ya di kandang kota itu dia sendiri atau kolonium kalau si sobat itu dia ya teman-teman bisa lihat sendiri ya di video sebelumnya sobat itu hariannya dia kandang kota di susun gitu ya susun di atasnya juga ada ada simantari dan yang lainnya juga ada di situ tapi dia yang penting gak lihat burung gitu ya yang penting gak lihat burung nah terus proses penggacorannya si sobat itu gimana om kalau saya itu proses dari untuk penggacorannya itu saya pisahnya itu kemarin minggu kedua ya minggu ketiga kalau gak salah minggu ketiga itu saya hari pisahnya itu satu hari itu tiga kali pagi siang sama sore gitu nah kalau untuk minggu yang sekarang nah ini kemarin main kan main di hari minggu kemarin ini kan hari hari rabu hari rabu waktu main minggu kemarin alhamdulillah masuk nah ini berapa hari ini ini hari rabu kemarin hari selasa itu dia mulai bocor mulai bocor jadi ya itu mulai tamandiin apa segala kalau untuk sekarang pemisahannya apakah masih seperti yang kayak kemarin om pemisahannya itu kalau untuk minggu sekarang saya hanya satu hari itu satu kali gitu si sobat ini satu kali satu hari sekarang enggak enggak seperti yang kemarin kemarin itu saya rutin per hari setiap hari itu tiga kali pisah gitu ya satu hari tiga kali pisah pokoknya pagi siang sore jadi kalau untuk sekarang waktu itu dia sudah mulai-mulai agak-agak enak di lapangan saya mulai kurangin sisanya sisanya itu saya mulai kurangin sekarang satu kali satu hari gitu si sobat ini kalau untuk pisahnya sekarang satu hari satu kali jelas perawatannya itu kalau mandi enggak pasti mandi enggak pasti gemur juga enggak pasti kalau saya pribadi saya lihat dari birahinya dia birahinya si sobat ini dari birahinya si sobat untuk jemurnya gimana kayak tadi jemurnya cukupnya karena suaca palu itu sangat panas malam mandi malam apa enggak om saya enggak enggak mandi malam si sobat enggak mandi malam jadi teman-teman rawatan sobat seperti itu jadi kalau saya pribadi LB ini beda-beda karakternya jadi kalau memang teman-teman mau ngetes mau pakai ikuti rawatannya sobat monggo jadi kalau untuk saya om kalau bisa sih saran dari saya kalau kita mau rawat lobat itu ikutilah gimana ya kita harus perhatikan ikutilah diri kita sendiri jangan terlalu terpaku di rawatannya ini kok gini ini kok gini karena rawatan burung itu beda-beda dan karakter burung beda-beda jadi kalau saran dari saya om boleh kita ambil pelajaran dari konten-konten teman-teman kita pelajari juga dari kriteria burung kita jangan selalu diotak atik boleh kita ambil semacam saya bilang boleh kita ambil dari konten-konten teman-teman kita ambil mana yang penting kira-kira saya terus sekarang saya itu belajar juga dari kadang-kadang seperti dari kontennya Cak Nun ada Cak Nun Dika Siril ya pastinya saya juga biasa cari-cari sama Cak Bonek Nokianto yang pemain di Silabaya jadi kita bisa petik burung saya itu harian seperti ini sudah enak berarti coba saya ambil sedikit poin yang disini kita bisa ambil sedikit jadi jangan kita selalu terpaku mengikuti rawatannya orang full kalau kita hanya ikut dengar yang ini dengar yang itu nanti burung kita amburadul jadi seperti apa hariannya sudah enak itu digiarkan seperti serawatannya nanti tinggal dipetik dari konten-konten kreator teman-teman yang di channel youtube bisa dipetik dari situ sedikit teman-teman 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 seperti apa teman-teman seminggu itu tiga kali pagi senin kamis dan sabtu teman-teman teman-teman tidak pakai jagung saya tidak pakai jagung mungkin cukup sekian sebelumnya untuk konten hari ini terima kasih buat teman-teman tetap dibantu jangan lupa di-click tombol subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati